Bagi yang mengkaji ilmu bumi, apa kata dia? Rabbana maafalak tahada matilah Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia Kenapa? Karena yang mengkaji ilmu bumi tahu Bahwa bumi yang mendaki itu adalah bukit Bukit itu sepertiganya di atas, dua pertiganya di bawah Fungsi bukit, menurut ilmu geologi Kerak bumi ini liar Kerak bumi ini macam kertas pengumuman di dinding kampus Dihembus angin liar Kenapa dia bisa tidak tercabut? Karena ada paku, pakunya itu Buka surat Enabak Juz 30, surat yang pertama Waljibala au tada, bukit kami jadikan sebagai pakunya Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kerak bumi di Pekanbaru bergeser Maka arah Qiblat bergeser Dulu kan ada teori begitu kan? Karena tsunami di Aceh, maka kerak bumi di Pekanbaru bergeser Maka arah Qiblat pun bergeser Akhirnya diukurlah arah Qiblat Masjid Undri Masjid Akramun Nas Oh memang betul bergeser Tapi Masjid Andor tak bergeser Padahal jarak Andor dengan Akramun Nas Cuman berapa meter? Berapa kilometer? Kok bisa gobah bergeser Andor tidak bergeser? Ternyata teori itu keliru Kerak bumi Pekanbaru tidak bergerak Tidak bergeser Lalu kenapa itu bergeser? Memang dari awal salah utuh Kerak bumi di tempat kita tidak bergeser Kenapa tidak bergeser? Waljibala autada Seperti alas meja Tidak bergeser alas meja Karena ada paku payungnya Pakunya itu apa? Waljibala autada Kata penjual pisang Tuhan tak ada kerja Kenapa dibuatnya bumi sampai mendaki? Tapi orang yang punya ilmu Akan berkata Maha suci engkau ya Allah Kalau tidak ada bukit ini Sudah lama kami rata dengan tanah Tapi ingat Paku-paku bumi itu nanti akan tercabut Ayatnya adik-adikku semua Hafal ayatnya Apa dia? Watakunul jibal kal ihnil maufus Jibal bukit Ihni bulu kambing Maufus dihembus Ambil bulu kambing Letakkan ke tapak tangan Mau Kalau gunung bromo Gunung kidul Gunung merapi Seperti bulu kambing Dihembus angin Lalu kau yang sombong-sombong Seperti apa? Hai kau yang sombong Yang anggung Ustaz sedang menunjuk siapa? Kamera Hai kau yang sombong Kalian kalau mau berdakwah Tidak perlu ceramah Depan orang banyak Hidupkan hape pagi-pagi Pagi-pagi sebelum berangkat ke kampus Hidupkan hape Baca satu ayat Watakunul jibal kal ihnil maufus Semuanya gunung-gunung di dunia Seperti bulu kambing Yang lembus angin Hai kau yang sombong Kemana letak kesombongan Udah like and share Masukkan ke Instagram Kenapa payah-payah Pergilkan ke tepi sungai siap Cacakkan kamera Masukkan jari ke dalam Kedalam air Hai saudara Udah pasang? Udah Hai saudaraku Kau yang terlalu hanyut dengan dunia Kau kira dunia ini besar Masukkan jarimu ke dalam air Setelah itu kau tarik ke atas Setetes inilah dunia saudara aku Kalau dapat kau jangan sombong Karena kau hanya dapat setetes Tapi kalau tak dapat Jangan stres Karena kau tak dapat Hanya setetes Like and share Kan payah selama Jangan lше Terima kasih.